Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 218 Dunia memang penuh dengan kebencian terhadap wanita cantik. Kemampuan Song Siking ada di sana, itu lebih dari cukup untuk menjadi perusahaan tingkat menengah, tetapi karena ketampanannya, dia bahkan tidak dapat menemukan pekerjaan di bagian bawah perusahaan. Tentu saja, dunia juga penuh dengan kebaikan terhadap wanita cantik. Selama keindahan ini pergi. Bukankah ada pepatah yang mengatakan, begitu Anda berbaring di tempat tidur, Anda akan segera bertugas, dengan dua kaki terbuka, dan Anda akan pergi ke kehidupan yang berkecukupan. Sangat disayangkan bahwa meskipun Song Siking merasa bahwa dia murah di hari kerja, ketika sampai pada saat kritis, dia tidak bisa murah. Pada saat ini, ponsel Song Siking berdering. Melihat panggilan itu, Song Siking mengerutkan kening, dan dia mengangkat telepon. Apakah kamu sudah memikirkannya? Suara seorang pria datang dari ujung telepon yang lain. Setelah memikirkannya, saya tidak akan kembali ke siaran langsung. Saya telah menyerah pada industri siaran langsung. Tidak ada gunanya bagi Anda untuk mengatakan apapun, kata Song Siking. Tidak masalah jika kamu membawa kompensasi dalam jumlah besar untuk ini, tanya pihak lain. Ya, apapun yang kamu inginkan. Song Siking menutup telepon setelah dia selesai berbicara. Hei, ini benar-benar tidak menguntungkan untuk tahun-tahun yang berlalu. Song Siking menghela nafas dan berjalan ke hal tebus. Pukul 5 sore, sebelum Stephen Lin pulang kerja, Yeo Jing datang. Ibuku menyuruhku pergi ke rumahnya untuk makan malam di malam hari, kata Yeo Jing. Yah, yah. Stephen Lin mengangguk. Yeo Jing berbalik dan hendak pergi ketika Stephen Lin menghentikannya. Jangan terburu-buru, ada yang ingin kukatakan padamu, kata Stephen Lin. Apa? Tanya Yeo Jing. Kamu tampaknya menjadi lebih kuat akhir-akhir ini, kata Stephen Lin. Apakah ada? Tanya Yeo Jing. Kurasa begitu. Stephen Lin berjalan ke arah Yeo Jing dan berkata dengan serius. Aku tidak suka wanitaku terlalu kuat, jadi sebaiknya kamu menahan diri sedikit. Mengapa aku melakukan apa yang kamu inginkan? Tanya Yeo Jing. Karena kamu adalah wanitaku, kata Stephen Lin. Tidak. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Yeo Jing menggelengkan kepalanya. Anak yang disengaja tidak punya permen, kan? Tidak mengerti? Stephen Lin dengan lembut memeluk pinggang Yeo Jing, meletakkan wajahnya di depan Yeo Jing, dan bertanya dengan suara magnetis. Yeo Jing menahan nafas dengan gugup, meletakkan tangannya di dada Stephen Lin dan berkata, Kamu, jangan terlalu dekat denganku. Aku ingin kamu berjanji padaku bahwa kamu akan menjadi istri yang patuh dan berperilaku baik. Kamu bisa memiliki pikiranmu sendiri, kamu memiliki temperamenmu sendiri, tetapi kamu harus mematuhiku. Stephen Lin berkata sambil mendekati wajah Yeo Jing. Ujung hidung Stephen Lin hampir menyentuh hidung Yeo Jing. Wajah Yeo Jing memerah, dia menundukkan kepalanya dan berkata, Aku, aku hanya berharap kamu tidak begitu kuat. Kamu kuat, itu tidak berarti kamu bisa membuatku lemah, dan bahkan mungkin buat aku lebih kuat. Itu bodoh, kata Stephen Lin. Lalu aku, aku akan mengubahnya, kata Yeo Jing. Bagus sekali. Stephen Lin tersenyum dan menepuk pantat Yeo Jing, lalu berdiri tegak dan berkata, Ingat, hal yang paling aku suka darimu adalah caramu lembut dan patuh. Yeo Jing mengangguk, lalu dengan cepat berbalik dan berjalan keluar pintu. Begitu dia berjalan keluar pintu, Yeo Jing tiba-tiba teringat tamparan yang Stephen Lin tampar di pantatnya barusan. Wajah Yeo Jing langsung memerah, dan dia menatap kantor Stephen Lin dengan marah. Di masa lalu, Yeo Jing mungkin akan masuk dan membuat keributan, tetapi saat ini, Yeo Jing merasa lebih malu daripada marah, jadi setelah memikirkannya, Yeo Jing menggertakkan giginya dan berbalik untuk pergi. Cangkang kerasnya yang melilit hatinya ditampar oleh Stephen Lin. Rasanya cukup enak. Stephen Lin melirik tangannya, dan setelah beberapa saat, dia berbalik dan kembali ke posisinya untuk melanjutkan pekerjaan. Pada pukul enam, Stephen Lin pulang kerja tepat waktu, dan kemudian pergi ke taman kanak-kanak bersama Yeo Jing untuk menjemput Lin Wan Er. Wan Er, apakah sister Sikin membeli pakaianmu? Yeo Jing bertanya tiba-tiba. Ya. Lin Wan Er mengangguk dan berkata, kakak Song membelikanku banyak pakaian. Lalu apakah kamu mengucapkan terima kasih? Yeo Jing bertanya. Ya. Lin Wan Er tersenyum manis, aku bahkan menciumnya. Kalau begitu bisakah kamu menciumku? Stephen Lin bertanya. Lin Wan Er segera datang ke wajah Stephen Lin dan mencium Stephen Lin. Aku juga mau, kata Yeo Jing. Lin Wan Er juga mencium Yeo Jing. Bagus. Yeo Jing menyentuh kepala Lin Wan Er, lalu menatap Stephen Lin dan berkata, situasi ekonomi Sikin belakangan ini tidak terlalu bagus. Kau tahu? Stephen Lin bertanya dengan heran. Tentu saja, bagaimanapun juga, itu sahabatku. Aku tidak tahu bagaimana dia. Aku memintanya untuk membeli kosmetik tadi malam. Aku berencana untuk membelikannya untuknya, tetapi dia sepertinya menyadarinya, jadi dia menolakku, Sikin gadis kecil ini terkadang sangat lemah, tapi terkadang dia sangat kuat. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Yeo Jing menghela nafas. Uang adalah hal yang paling sulit untuk ditangani. Jika Anda memberi uang, itu akan dianggap sebagai amal. Jika dia tidak berbicara, Anda malu untuk mengatakan meminjamkannya, kata Stephen Lin. Mari kita pikirkan cara, kata Yeo Jing. Malam itu gelap. Ketika keluarga Stephen Lin datang ke rumah Yeo Yan Kiu, waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Mengetahui nasibmu, Jing Jing, dan mangkuk kecil, kamu di sini, semua hidangannya dingin. Yeo Yan Kiu berkata sambil tersenyum. Stephen Lin masih sedikit tidak nyaman dengan penampilan Yeo Yan Kiu. Dia mengangguk kepada Yeo Yan Kiu sebagai salam, lalu berjalan ke ruang tamu. Ayo, peluk ibu mertua. Kata Yeo Yan Kiu, memeluk Lin Wan Er. Lin Wan Er juga sedikit tidak nyaman dan berteriak untuk mencari Yeo Jing. Yeo Jing tidak punya pilihan selain menggendong Lin Wan Er, dan berkata, ini ibu bibi, dan juga ibu mertuamu, jangan takut. Lin Wan Er memandang Yeo Yan Kiu, dan dari perasaan seorang anak, dia selalu merasa bahwa wanita tua ini sedikit aneh. Bersiaplah untuk makan, kata Yeo Yan Kiu. Yeo Jing mengangguk, berjalan ke ruang tamu dan duduk, lalu berkata kepada Stephen Lin, apakah kamu lihat, ibuku juga? Sangat menyukai Wan Er. Ya. Stephen Lin mengangguk, Yeo Yan Kiu sangat bodoh. Bertahun-tahun, dia telah melakukan sedikit hal yang cerdas. Keluarga Yeo sudah berakhir, dan Yeo Yan Kiu tidak dapat diandalkan kecuali Stephen Lin. Jika dia berani menunjukkan wajahnya kepada Lin Wan Er, atau menggertak Lin Wan Er, maka nasib keluarga Yeo pasti akan menjadi nasib Yeo Yan Kiu. Oleh karena itu, saat ini, Yeo Yan Kiu lebih bijaksana untuk memperlakukan Lin Wan Er dengan baik, setidaknya dengan cara ini dia masih bisa memiliki kehidupan yang baik. Ibuku juga bekerja keras untuk mengubah dirinya, tapi ini butuh proses. Aku harap kamu bisa memberi ibuku lebih banyak waktu, kata Yeo Jing. Ya. Stephen Lin menjawab dengan acuh tak acuh. Oke, saatnya makan. Yeo Yan Kiu berteriak di restoran. Stephen Lin bangkit dan berjalan ke restoran. Kedua keluarga itu duduk di sekitar restoran dan menikmati makan malam yang hangat. Saudaraku, apakah Cuing akan datang bertahun-tahun yang lalu? Yeo Jing bertanya. Ya, dia mengatakan bahwa dia akan menghabiskan Tahun Baru Imlek bersama kami tahun ini, kata Yeo Yan. Kami sudah di sini selama Tahun Baru? Apakah kalian berdua begitu dekat sekarang? Yeo Jing bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, kita memiliki hubungan yang baik sekarang. Yeo Yan berkata dengan bangga. Ini datang ke keluarga kami untuk Tahun Baru Imlek. Itu sebabnya kamu benar-benar berencana untuk memasuki rumah kami. Kamu harus lebih ambisius. Cari pekerjaan yang bagus dulu. Kata Yeo Yan Kiu ke samping. Tentu saja aku tahu ini. Aku pasti akan bekerja keras untuk mencari pekerjaan yang bagus. Yeo Yan berkata dengan serius. Ayo, jika kamu membutuhkan dukungan kakakmu, katakan saja. Kata Yeo Jing. Aku harus mengandalkan diriku sendiri. Kata Yeo Yan. Yeo Jing tersenyum puas. Adik laki-lakinya akhirnya tumbuh sedikit. Stephen Lin menundukkan kepalanya untuk makan dan tidak mengatakan apa-apa. Kedua keluarga menyelesaikan makan malam mereka dengan harmonis. Dan kemudian Stephen Lin membawa Yeo Jing pulang. Rasanya senang semua orang bekerja keras untuk menjadi lebih baik. Yeo Jing memeluk Lin Wanner dan berkata sambil tersenyum. Ya. Stephen Lin mengangguk. Dia tidak banyak bicara. Dia tahu lebih baik daripada Yeo Jing jenis buang air kecil seperti apa keluarga Yeo Yan Kiu. Dan jika itu berubah, dia tidak tahu setelah makan. Jadi Stephen Lin tidak ada di dalam. Terburu-buru sekarang sebagai kesimpulan. Keesokan harinya, Stephen Lin mengajak Lin Wanner berlari pagi lagi. Kali ini, dia bertemu lebih banyak orang. Banyak orang sepertinya menunggunya. Setelah dia berlari untuk waktu yang lama, ada banyak orang di sekelilingnya. Orang-orang ini memiliki berbagai identitas, beberapa bekerja di instansi pemerintah, beberapa pekerja kerah putih, dan beberapa wira swasta. Mereka semua akrab satu sama lain. Mereka menyapa Stephen Lin dan mengobrol dengan santai. Stephen Lin hanya ingin membawa putri angkatnya berjalan-jalan dengan tenang. Tetapi dia dikelilingi oleh orang-orang nomor 12 atau 20, yang benar-benar membuatnya sedikit kesal. Orang-orang ini mengatakan bahwa mereka adalah tetangga, tetapi kenyataannya, beberapa dari mereka tinggal lebih dari setengah komunitas jauh darinya. Stephen Lin tahu apa maksud orang-orang ini. Dia kaya sekarang, dan dia adalah orang terkaya di Straight City. Banyak orang ingin berteman dengannya. Seperti kata pepatah, orang miskin berada di kota yang sibuk dan tidak ada yang tahu, dan orang kaya memiliki kerabat jauh di pegunungan. Stephen Lin memahami perasaan orang-orang ini yang ingin berteman dengannya, tetapi perilaku orang-orang ini memiliki mempengaruhinya, dan yang paling penting adalah itu telah mempengaruhi Lin Wan R. Karena itu, setelah pulang dari pelarian, Stephen Lin segera menelepon Wang Hai. Saya ingin membeli vila, vila terbaik di kota Selat, komunitas terbaik, kata Stephen Lin. Oke, aku akan membantumu menemukannya segera, kata Wang Hai. Setelah menutup telepon, Stephen Lin memandang Lin Wan R dan berkata, Wan R, ayo kita tinggal di vila besar, ya? Apa itu vila? Lin Wan R bertanya dengan curiga. Ini rumah yang sangat besar, kata Stephen Lin. Kalau begitu, apakah aku masih bisa melukis? Lin Wan R bertanya. Tentu saja, aku akan memasang papan gambar besar untukmu, kata Stephen Lin. Oke. Lin Wan R bertepuk tangan dengan gembira. Oleh karena itu, masalah perpindahan diatur dalam agenda, dan Yao Jing secara alami tidak akan keberatan saat ini. Keesokan harinya, Song Siking turun dengan grogi dan pergi ke gerbang komunitas untuk menjemput kurir. Dia mengadakan pesta dengan beberapa teman tadi malam dan minum dua minuman lagi, dan dia masih sakit kepala. Setelah mengambil kurir, Song Siking tiba-tiba mendengar semburan petasan. Dia mencari suara dan menemukan bahwa spanduk telah ditarik di depan toko loter olahraga di pintu masuk komunitas. Spanduk itu berbunyi, rayakan dengan hangat hadiah pertama fase XXXX dari loter olahraga loter di situs ini. Bab 219 Saya membeli tiket loter dan memenangkan jackpot. Ini akan membuat setiap pemain lotera menghela nafas lega ketika mereka melihatnya. Umumnya, sebuah stasiun lotera memiliki populasi mengambang 180 per hari. Dari Rabu hingga Sabtu, ada 200 hingga 300 populasi mengambang. Peluang Anda untuk memenangkan loter adalah sekitar 1 persen. Ada kemungkinan 1-2-3 persen 10 juta, dan siapapun akan senang karenanya. Song Siking langsung bangun, dia bergegas ke pintu toko loter, tepat ketika bosnya berdiri di pintu membersihkan kertas merah yang ditinggalkan oleh Meriam. Bos, kami telah memenangkan 10 juta. Song Siking bertanya. Ya, Xiao Song, cepat periksa tiketmu untuk melihat apakah itu kamu. Bos itu tertawa. Ketika Song Siking menyentuh sakunya, dia menyadari bahwa dia mengenakan piyama dan tidak membawa tiket loter, dia bergegas ke toko loter dan melirik nomor pemenang. Nomor pemenang adalah 06, 09, 18, 25, 32, dan 06, 09 di area belakang. Song Siking menghafal dua nomor terakhir, dan bergegas kembali ke kediamannya. Dia menggali tiket loter yang dia beli dari tasnya. Hanya dengan satu pandangan, Song Siking tahu bahwa dia telah melewatkan kemenangan, karena tidak ada enam dan sembilan di area belakang dari lima nomor taruhan yang dia pilih dengan mesin. Song Siking menghela nafas, untungnya memenangkan pertandingan. Jackpot benar-benar tidak akan jatuh padanya seperti ini sial pada satu orang. Song Siking membuang tiket loter dengan jijik, lalu berjalan ke kamar mandi dan mulai mencuci. Di tengah kamar mandi, Song Siking tiba-tiba teringat bahwa Stephen Lin juga mengikuti mesin ketika dia membeli tiket loterai sehari sebelum kemarin. Mungkinkah Lin sih dipukul? Hati Song Siking bergerak sedikit, lalu setelah menyikat gigi tiga atau dua kali, dia kembali ke kamar, mengeluarkan ponselnya dan menemukan nomor telepon Stephen Lin. Song Siking memanggil Stephen Lin. Panggil aku saat ini, baik pengkhianat atau pencuri. Suara Stephen Lin datang dari ujung telepon yang lain. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu, di stasiun tempat kami membeli loterai sehari sebelum kemarin, kami memenangkan hadiah pertama loter. Kata Song Siking dengan penuh semangat. Oh, itu benar. Kamu tidak akan dipukul, kan? Stephen Lin bertanya. Saya tidak menang, tetapi Anda juga memiliki kesempatan? Cepat dan lihat tiket loterai Anda untuk melihat apakah Anda telah memenangkan loterai, kata Song Siking. Saya tidak bebas sekarang. Di taman kanak-kanak, tiket loterai diletakkan di pakaian sebelumnya. Saya tidak tahu apakah pakaian itu sudah dicuci di rumah, kata Stephen Lin. Apa? Song Siking berkata dengan penuh semangat, bagaimana kamu bisa memasukkan tiket loterai ke pakaian kotormu. Bagaimana jika kamu benar-benar menang? Berapa banyak yang kamu menangkan? Stephen Lin bertanya. 10 juta? 8 juta setelah pajak? Kata Song Siking. Beberapa hari yang lalu, saya memberi 10 juta kepada selusin orang di bawah saya, dan meminta mereka untuk membeli barang dan mengemas sendiri, kata Stephen Lin. Wem, Song Siking terdiam beberapa saat, dia hanya ingat saat ini, Stephen Lin adalah pria yang bernilai puluhan miliar, dan 10 juta baginya hanya beberapa sen di tangannya. Kembalilah. Bagi saya, saya akan melihat, kata Stephen Lin. Oh, kalau begitu lihatlah. Angka yang menang adalah 6 dan 9. Jika Anda tidak memiliki keduanya, maka Anda tidak perlu membacanya, kata Song Siking dan menutup telepon. Dia khawatir bahwa jika dia terus berbicara, dia akan memberi Lin kesempatan lagi untuk berpura-pura. Di sisi lain, Stephen Lin menutup telepon, dan Yao Jing di samping bertanya, apakah itu Song Siking? Komunitas. Hari ini, dikatakan bahwa stasiun loter membuat taruhan. Hadiah pertama, dia menunjukkan saya tiket loter, kata Stephen Lin. Oh, apakah ada yang seperti itu? Apakah kamu membawa tiket loter? Tanya Yao Jing. Kamu meletakkan pakaian yang kamu kenakan sebelumnya di rumah, bukankah kamu mencucinya? Stephen Lin bertanya. Tidak, saya awalnya berencana untuk mencucinya. Di pagi hari, bukankah saya baru saja bertemu dengan pertemuan olahraga orang tua anak Waner, jadi saya tidak mencucinya, kata Yao Jing. Kalau begitu kembali dan lihat, dan dengarkan baik-baik apa yang dikatakan guru, kata Stephen Lin. Ya. Yao Jing mengangguk. Pada saat ini, keduanya dan Lin Waner berada di taman kanak-kanak. Hari ini adalah pertemuan olahraga orang tua anak di taman kanak-kanak. Stephen Lin awalnya berencana untuk membiarkan Yao Jing datang, tetapi Yao Jing merasa ini adalah kesempatan yang baik untuk meningkatkan kemampuannya. Hubungan dengan Lin Waner, jadi dia harus membiarkan Stephen Lin datang, Stephen Lin hanya bisa datang. Seperti orang tua dan anak-anak lainnya, mereka bertiga duduk di taman bermain taman kanak-kanak, taman bermain ditutupi dengan bantal lembut, dan matahari sangat baik, dan hangat. Pertemuan olahraga orang tua anak hari ini diadakan di tiga kelas secara bersamaan, tidak banyak orang, tetapi tidak banyak. Lin Waner dan kelasnya memiliki total 20 anak, termasuk sekitar 60 anak dengan orang tua mereka. Karena pertemuan olahraga diadakan pada hari minggu, hampir semua orang tua bebas, dan pada prinsipnya, pihak sekolah berharap semua orang tua datang, sehingga mereka dapat melakukan beberapa proyek bersama anak-anak mereka, jadi adegan itu adalah keluarga. Stephen Lin melihat Su Chen Xin yang merokok bersama sebelumnya, istri Su Chen Xin cukup tampan, tetapi rambut pendeknya terlihat agak kokoh. Su Chen Xin juga melihat Stephen Lin dan menyapa Stephen Lin sambil tersenyum. Guru kelas berbicara singkat tentang tindakan pencegahan, dan kemudian memulai berbagai kompetisi menarik. Kompetisi pertama adalah lari estafet. Untuk orang kuat seperti Stephen Lin, sangat sulit untuk berlari dengan orang-orang biasa ini. Mungkin dia sudah bergegas ke akhir begitu lawan mulai. Oleh karena itu, Stephen Lin harus mengendalikan kecepatannya dan membiarkan kecepatannya sama dengan bahwa orang-orang biasa orang-orang hampir sama. Lari estafet adalah suatu keharusan bagi seluruh keluarga. Panjang satu arah adalah 50 meter. Harus ada tiga lari kembali. Panjang totalnya adalah 150 meter, dan ada titik estafet setiap 50 meter. Ada pun siapa yang berlari di awal, siapa yang berlari di tengah, dan siapa yang berlari, itu tergantung pada keluarga Anda. Ada lima keluarga yang berpartisipasi dalam setiap kompetisi pada saat yang sama. Siapa yang memenangkan tempat pertama akan mendapatkan medali tempat pertama. Stephen Lin berpikir ini sangat bagus. Jika seluruh kelas datang untuk berpartisipasi, akan ada empat tempat pertama. Anak-anak tidak peduli berapa banyak tempat pertama yang mereka miliki, mereka sangat senang mendapatkan tempat pertama. Lao Lin, aku tidak menyangka kita akan berada dalam kelompok. Su Chen Xin berkata kepada Stephen Lin sambil tersenyum. Nasib? Stephen Lin mengangguk dan melirik anak Su Chen Xin. Anak itu laki-laki, dengan ciri-ciri yang jelas, dan tampak sedikit takut hidup. Su Ping Ping, kamu harus melakukan yang terbaik. Lin Waner berkata kepada anak kecil itu. Kamu, kamu juga, Lin Waner. Anak bernama Su Ping Ping berkata dengan gugup. Siapa di antara kita yang berlari lebih dulu? Saya sarankan Anda datang, Waner kedua, dan saya ketiga. Stephen Lin berkata kepada Yao Jing, keuntungan dari ini adalah tidak peduli seberapa jauh di belakang dia sebelumnya, dia memiliki kepercayaan diri untuk kejar dan ambil kembali. Yang pertama sama sekali tidak masalah. Oke. Yao Jing mengangguk dan berkata kepada Lin Waner, Waner, kamu lari kedua, jangan gugup. Persahabatan adalah yang pertama, persaingan adalah yang kedua. Tidak. Stephen Lin memandang Lin Waner dan berkata, terpertama di kompetisi satu, persahabatan adalah yang kedua, jangan bandingkan, atau beri aku tempat pertama. Apakah kamu mengerti? Dimengerti. Lin Waner mengangguk dengan serius. Kamu bilang kamu, anak-anak, menikmati kesenangan dari permainan adalah hal yang paling penting, apakah hasilnya sangat penting? Kata Yao Jing tidak puas. Stephen Lin tersenyum. Bagi orang biasa, bersenang-senang adalah hal yang paling penting, tetapi Lin Waner bukan orang biasa. Stephen Lin bahkan berencana untuk melatih Lin Waner menjadi penerusnya, jadi Lin Waner harus memiliki akan menang. Hanya dengan cara ini dia bisa lebih mampu menghadapi tantangan masa depan. Atas perintah guru, lari estafet pun dimulai. Yao Jing adalah yang pertama, dan berlari sangat keras. Ini tidak mudah bagi wanita setingkat dewi, karena begitu seseorang mengerahkan kekuatan pada otot mereka, ekspresi wajah mereka akan terdistorsi, yang tidak baik untuk citra seorang dewi, tetapi Yao Jing jelas telah menyerah. Di babak pertama, tiga keluarga memilih ayah mereka untuk bermain, dan dua keluarga memilih ibu mereka untuk bermain, Yao Jing adalah salah satunya, dan istri Su Chen Xin juga salah satunya. Karena perbedaan antara pria dan wanita, meskipun keduanya berjuang keras, yang satu berlari terakhir, dan yang lainnya berlari terakhir hingga terakhir. Yao Jing lebih cepat dan tidak memiliki tempat terakhir. Ketika Yao Jing bergegas ke titik balik, Lin Wan R berlari dengan kecepatan luar biasa. Stephen Lin memandang Lin Wan R sambil tersenyum, kecepatan Lin Wan R benar-benar bawaan, dan kecepatan ini dianggap sangat baik di antara teman-temannya, dan gerakan larinya sangat alami, tidak seperti orang biasa seusianya. Dalam sekejap mata, Lin Wan R telah menyusul teman sekelas lainnya, dan bahkan melampaui mereka. Anak laki-laki bernama Su Ping Ping juga berlari sangat cepat, tetapi sepertinya karena ketegangan, dia tiba-tiba tersandung di kaki kiri dan kanannya, jatuh ke tanah, dan mulai menangis. Mendengar teriakan itu, Lin Wan R segera berhenti, dan kemudian menatap Su Ping Ping. Setelah itu, Lin Wan R membuat gerakan yang bahkan mengejutkan Stephen Lin, dia berbalik dan berlari ke Su Ping Ping, dan membantu Su Ping Ping berdiri. Ayo, Ping Ping! Lin Wan R menyemangati Su Ping Ping. Mendengar dorongan itu, Su Ping Ping benar-benar berhenti menangis, dia menyeka air matanya dan menganggup, Wan R, lari. Lin Wan R menganggup, berbalik dan berlari ke depan, Su Ping Ping juga berlari ke depan. Namun, karena kejadian ini, ketika Lin Wan R mencapai garis finish, ibu-ibu lainnya sudah setengah jalan. Stephen Lin berdiri di titik awal dan mengulurkan tangannya untuk menungguan air. Ketika Wan R berlari di depannya dan menepuk tangannya, Stephen Lin berubah menjadi embusan angin dan bergegas keluar. Kecepatan Stephen Lin sangat cepat, sementara ibu teman sekelas lainnya sangat lambat, sehingga jarak di antara mereka menyempit dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada akhirnya, Stephen Lin melewati garis finish dengan posisi setengah di depan tempat kedua. Tepuk tangan pun terdengar. Tepuk tangan ini tidak hanya untuk Stephen Lin, tetapi juga untuk Lin Wan R. Yeo Jing memeluk Lin Wan R dan berkata sambil tersenyum, Wan R, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Lin Wan R menggaruk kepalanya, memandang Stephen Lin dan berkata, Paman Lin berlari sangat cepat. Dalam benak Lin Wan R, membantunya teman sekelas itu hal yang normal, jadi Lin Wan R tidak peduli dengan pujian Yeo Jing. Stephen Lin berjalan kembali ke Lin Wan R dengan medali, meletakkan medali di dada Lin Wan R, dan berkata sambil tersenyum, Aku bangga padamu, Wan R. Lin Wan R tersenyum manis dan berdiri. Di Stephen Lin, Jempol berkata, Paman, kamu juga sangat kuat. Kamu berlari terlalu cepat. Kamu bisa secepat Paman di masa depan, bahkan lebih cepat dari Paman. Kata Stephen Lin. Benarkah? Lin Wan R bertanya dengan heran. Sungguh. Stephen Lin mengangguk dengan serius. Bab 220. Sementara keluarga Stephen Lin sedang berbicara, Su Chen Xin datang bersama istri dan anak-anaknya. Lau Lin, putrimu sangat baik, kata Su Chen Xin. Haha, itu dia. Kata Stephen Lin terus terang. Kamu juga sangat bagus, kamu berlari sangat cepat. Kata Su Chen Xin lagi. Tidak apa-apa, aku banyak berolahraga, jadi aku berlari lebih cepat, kata Stephen Lin. Kami tidak akan melepaskan air untuk proyek berikutnya. Tujuan kami adalah memenangkan setidaknya satu tempat pertama, kata Su Chen sambil tersenyum. Maka kamu harus memberkatiku untuk tidak menyentuhku. Stephen Lin berkata dengan bangga. Semua orang tersenyum ketika mereka mendengarnya. Setelah itu, permainan dilanjutkan. Suasana setiap pertandingan sangat hidup, dan semua orang bersenang-senang, tetapi di pertandingan terakhir, situasinya berubah. Ada keluarga yang menyelesaikan perlombaan dan memenangkan kejuaraan sebelum orang lain berlari kelelawar ketiga. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di game sebelumnya, dan yang paling mencolok adalah pria dari keluarga ini. Pria itu mengenakan lengan pendek-lengan pendek hitam ketat. Tubuhnya penuh otot, dan dia sangat tangguh. Dia adalah pelari ketiga dalam lomba estafet barusan, dan butuh waktu kurang dari 3 detik dari awal hingga akhir. Masih ada dua depresi yang tersisa di posisi di mana dia memulai. Secara umum, bantalan lunak di tanah akan memiliki depresi selama seseorang berdiri, tetapi depresi akan kembali normal segera setelah orang pergi. Orang-orang seperti ini telah lama-lama dan depresinya belum pulih. Ya, jarang sekali. Orang itu lagi, kata Su Chen Xin dengan cemberut. Orang itu? Kamu kenal dia? Stephen Lin bertanya. Nama orang itu adalah Ningga Ofei, seorang seniman bela diri yang telah memasuki peringkat. Setiap pertemuan olahraga orang tua anak, orang ini sangat terkenal. Dia bisa memenangkan kejuaraan di acara yang dia ikuti. Reputasi orang ini tidak terlalu bagus. Orang-orang juga menambahkan banyak prestise ibu, dan saya selalu suka mengatakan beberapa hal yang tidak masuk akal pada hari kerja, kata Su Chen Xin. Artis bela diri yang memenuhi syarat? Stephen Lin memandang Ningga Ofei dan menemukan bahwa pria itu sedang menatapnya. Tepatnya, dia seharusnya menatap Yeo Jing. Seperti yang Anda tahu, seniman bela diri jauh lebih kuat daripada kita orang biasa. Apakah itu kecepatan? Kekuatan? Atau refleks? Dalam kompetisi dengan Ningga Ofei, jangan pernah berpikir tentang tempat pertama, dan dia juga suka mengolok-olok orang. Peu, orang itu membuang orang tuanya beberapa meter jauhnya, dan membuat orang itu berantakan, kata Su Chen Xin. Para prajurit datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan olahraga anak-anak, bukankah mereka harus sedikit mengontrol? Bagaimanapun, mereka semua adalah anak-anak. Yau Jing berkata dengan cemberut. Ya, kita semua merasa seperti itu, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Orang harus lebih serius, hanya untuk menunjukkan kekuatan mereka. Su Chen mengangkat bahu tak berdaya. Pada saat ini, keluarga Ningga Ofei berjalan mendekat. Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Aku dengar ada murid pindahan. Apakah kamu murid pindahan? Ningga Ofei berkata kepada Stephen Lin sambil tersenyum. Ya, Stephen Lin mengangguk, meskipun Su Chen berkata dalam hatinya bahwa orang ini tidak baik, tetapi bagaimanapun juga, dia datang dengan wajah tersenyum, jadi dia tidak bisa begitu saja menunjukkan wajahnya kepada orang lain tanpa alasan, kan? Itu sepertinya tidak kompeten. Ya, kelas kami akhirnya memiliki ibu setingkat Dewi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ningga Ofei, dan saya ayah Ningkue. Ningga Ofei menyentuh kepala anaknya saat dia berbicara. Putra Ningga Ofei cukup rendah hati, dia menundukkan kepalanya dan bermain dengan mainan, tetapi dia tidak menanggapi. Halo, ayah Ningkue. Stephen Lin mengangguk dan tidak memperkenalkan dirinya, karena namanya terlalu besar. Agar Lin Wan Air belajar keras di sekolah, Stephen Lin juga secara khusus mengatakan kepada kepala sekolah untuk tidak mengungkapkannya. Identitas, secara alami tidak mungkin untuk melaporkan diri saat ini. Melihat Stephen Lin tidak melaporkan keluarganya, Ningga Ofei mengira Su Chenshin yang mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, dia melirik Su Chenshin sambil tersenyum dan berkata, Ayah Su Pingping, saya ingin belajar dari Anda tahun lalu, tapi saya tidak pernah punya kesempatan. Saya tidak tahu apakah akan ada kesempatan untuk ditugaskan ke kompetisi yang sama seperti Anda tahun ini. Su Chenshin tersenyum dan berkata, itu tergantung pada pengaturan guru. Haha, keluarga kami Ningkue akan mengambil tempat pertama di semua proyek kali ini. Jika Anda benar-benar bertemu keluarga kami, itu hanya bisa menjadi sial Anda. Aku akan pergi dulu. Setelah Ningga Ofei selesai berbicara, dia membawa putranya dan berbalik untuk pergi. Ini benar-benar profil tinggi, sepertinya kamu memiliki dendam lama denganmu? Stephen Lin bertanya. Dia menganiaya ibu pemimpin di kelompok induk sebelumnya, dan saya mengatakan kepadanya beberapa kali bahwa dia membentuk seorang putra pada waktu itu, kata Su Chenshin. Maka kamu harus berhati-hati, dia adalah seorang seniman bela diri, dan dia sudah memasuki peringkat, jadi tidak perlu keras padanya, desak Stephen Lin. Su Chenshin mengangguk dan berkata, saya tidak bodoh, saya bisa menghindarinya jika saya bisa. Su Chenshin benar, tetapi kenyataannya sangat tidak berdaya. Di babak kedua kompetisi, dengan menunggang kuda, Su Chenshin ditempatkan dalam satu grup dengan Ningga Ofei. Yang disebut duduk di atas kuda berarti orang tua melipat tangan, dan anak-anak duduk di tangan orang tua dan didukung oleh orang tua. Itu masih kelompok lima keluarga, dengan balon tergantung di kepala anak, siapa yang menangkap balon akan kalah. Ini adalah permainan yang sangat konfrontatif, terutama untuk melatih keberanian anak-anak. Hati-hati, jangan sampai terluka. Stephen Lin secara khusus menyuruh Su Chenshin untuk bermain. Su Chenshin mengangguk dan berkata, keterampilan permainan lebih penting, mungkin kita masih memiliki peluang untuk menang, tonton saja. Setelah itu, keluarga Su Chenshin pergi ke lapangan, dan kemudian dengan cepat mempercayakan Su Pingping kepadanya. Hidup. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini. Jika aku jadi kamu, akui saja kekalahan, agar tidak melukai dirimu sendiri ketika kamu menabraknya, tidak apa-apa melukai dirimu sendiri, tetapi tidak baik menyakiti anak itu. Ning Gao Fei tersenyum. Seorang pria jantan, tidak ada yang namanya mengakui kekalahan. Mari kita bandingkan. Kata Su Chen dengan serius. Ayo, ayah. Su Pingping jarang sekali memberanikan diri untuk menyemangati ayahnya. Atas perintah guru, permainan pun dimulai. Ning Gao Fei menggendong putranya begitu saja dan menabrak yang lain. Ning Gao Fei tinggi dan kuat, dan hampir tidak ada yang memukulnya dapat berdiri teguh. Begitu orang tua yang bertanggung jawab untuk menunggang kuda tidak stabil, anak itu akan menjadi lebih tidak stabil. Putra Ning Gao Fei Anda dipersilakan untuk menembak lagi dan lagi dan meledak beberapa balon. Beberapa anak di tempat kejadian ketakutan dan menangis, dan orang tua dengan cepat membawa anak-anak keluar dari lapangan. Dalam waktu kurang dari 20 detik, hanya keluarga Su Chen Xin dan keluarga Ning Gao Fei yang tersisa di lapangan. Kamu satu-satunya yang tersisa. Ning Gao Fei tertawa dan menabrak Su Chen Xin begitu saja. Nak, ayah menghitung tiga kali. Ketika dia menghitung sampai tiga, dia akan mengguncangnya. Kamu memegang kepala ayah dan jangan lepaskan. Ayah memintamu untuk menembak, kamu menembak, kata Su Chen Xin. Su Ping Ping menganggup gugup. Satu, dua, tiga. Su Chen Xin berteriak dengan suara rendah. Su Ping Ping buru-buru memeluk kepala Su Chen Xin dan pada saat yang sama, tubuh Su Chen Xin tiba-tiba bergerak ke samping. Ning Gao Fei tidak menyangka Su Chen Xin memiliki reaksi seperti itu dan yang satu melewati Ning Gao Fei tanpa memperhatikan. Tembak! Seru Su Chen Xin. Su Ping Ping segera mengulurkan tangannya dan meraih balon di belakang kepala Ning Kue. Melihat balon itu akan ditangkap, tiba-tiba Ning Gao Fei menyapu kakinya dari samping. Sapuan kaki yang kuat ini menyapu langsung ke beti Su Chen Xin. Kekuatan yang kuat membuat seluruh tubuh bagian bawah Su Chen Xin naik ke udara dan pada saat yang sama, tubuh bagian atas Su Chen Xin juga jatuh ke tanah. Dengan keras, Su Chen Xin jatuh ke tanah, tidak hanya menekan istrinya, tetapi juga di kaki Su Ping Ping. Su Ping Ping menangis dan Su Chen Xin mengabaikan rasa sakit di kakinya dan dengan cepat mengambil Su Ping Ping. Jadilah baik, sayang, jangan takut, kata Su Chen Xin sambil menepuk punggung Su Ping Ping. Istri Su Chen Xin juga ingin bangun, tetapi begitu dia bangun, dia berteriak dan jatuh ke tanah dan menutupi kakinya. Kaki terjepit dan terkilir tadi, kata istri Su Chen Xin. Ning Gao Fei, ada apa denganmu? Su Chen Xin benar-benar kesal dan menunjuk Ning Gao Fei dan berteriak. Potong, apakah kamu menyalahkanmu? orang lain karena tidak stabil. Ning Gao Fei berkata dengan nada menghina. Sudah jelas ditetapkan bahwa kamu tidak bisa menendang kakimu. Jika kamu menendang kakimu dan memberitahu orang lain, tidakkah kamu ingin menunjukkan wajahmu? Istri Su Chen Xin menangis sambil duduk di tanah. Pada saat ini, guru dan orang tua juga telah berkumpul. Yao Jing membantu istri Su Chen Xin berdiri, sementara Stephen Lin berdiri di samping Su Chen Xin dan bertanya, apakah kakimu baik-baik saja? Siang Ning Gao Fei berkata, Ayah Ning Kue, permainan harus dimainkan sesuai aturan. Jika kamu tidak bisa mainkan, jangan mainkan. Bagaimana saya bisa ditendang jika saya stabil? Apakah Anda pikir saya akan ditendang saja? kata Ning Gao Fei dengan jejik. Oke, berhenti berdebat. Guru itu berkata dengan wajah tegas, sebagai orang tua, bagaimana Anda bisa memberi contoh kepada anak-anak Anda ketika Anda begitu ribut di depan anak-anak Anda sendiri? Tuan Wang, Anda melihatnya. Juga, dia menendang orang. Su Chen Xin menunjuk Ning Gao Fei dan berkata, Begitu, Ayah Ning Kue, sudah ditentukan dalam permainan bahwa kamu tidak bisa menendang seseorang. Karena kamu menendang seseorang, itu adalah pelanggaran, jadi aku menilai kamu kalah, dan keluarga Su Ping Ping memenangkan tempat pertama. Kata Guru itu dengan serius. Wow! Begitu putra Ning Gao Fei mendengar yang pertama, dia pergi, dan langsung menangis. Jangan menangis, jangan menangis, sayang. Ning Gao Fei berkata kepada Guru Wang sambil menghibur putranya, karena Anda telah mengatakan itu, Guru Wang, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, saya menghormati keputusan Anda. Setelah itu, Ning Gao Fei berjalan ke samping dengan putranya di pelukannya. Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit? Stephen Lin bertanya pada Su Chen Xin. Saya akan membawa istri saya untuk melihatnya, Tuan Wang, kami tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan olahraga, kata Su Chen Xin, dan berjalan ke rumah sakit bersama istrinya. Adegan kembali tenang. Stephen Lin memandang Ning Gao Fei tidak jauh. Dia berpikir bahwa orang yang menjadi orang tua untuk pertama kalinya harus lebih baik daripada orang biasa, tetapi dia tidak menyangka Ning Gao Fei benar-benar membuka matanya. Orang itu sangat menyebalkan. Yao Jing berkata, ini pertama kalinya dia membenci seseorang secara belak-belakan. Yah, begitu. Stephen Lin mengangguk. Karena dia adalah seseorang yang dibenci Yao Jing, dia hanya bisa menghilang di depan Yao Jing sesegera mungkin. Terima kasih.